Halo Sobat V2, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada pada New Line Interactive Display. Namun, sebelum kita lebih dalam, sering kita alami kerumitan pada saat kita melakukan diskusi, ataupun meeting baik dengan rekan kerja ataupun untuk bisnis. Dari mulai waktu yang sering terlambat, perangkat yang digunakan berbeda-beda, banyaknya kabel yang digunakan, terkendala file yang harus dikopi, ataupun ingin berkomunikasi dengan orang luar dan lain sebagainya. Memperkenalkan New Line Dengan fitur yang dimiliki oleh New Line, sangat mempermudah teman-teman untuk memberikan presentasi dengan baik. Mulai dari perangkat yang sudah all-in-one, memiliki interface tampilan yang baik, dan juga memiliki teknologi sentuh yang sangat halus. Memiliki dua kamera atas dan bawah, mikrofon dengan penangkap suara yang baik, kualitas suara yang tinggi, dan juga memiliki keredaman bising yang baik, sehingga tidak mengganggu pada saat digunakan baik dalam presentasi ataupun video conference. Secara tampilan juga, kita sudah support dengan resolusi 4K, yang artinya benar-benar menghasilkan gambar dengan kualitas yang tinggi. Yang paling menarik juga, New Line memiliki teknologi Optical Bonding, yang mana jarak antara layar sentuh dengan LED sangatlah dekat. Jadi ketika ada pantulan cahaya, kualitas gambar tidak silau terduk, dan juga menghasilkan akurasi sentuh yang sangat tinggi. Fitur selanjutnya yaitu, kita bisa mengatur interface ataupun tampilan aplikasi apa saja yang ingin kita gunakan. Kita juga bisa mengatur tampilan background layar, dan semua aplikasi pendukung sudah built-in di dalamnya. Jadi kita tidak perlu banyak menginstall aplikasi-aplikasi. Anotasi yang sudah kita buat bisa kita simpan, dan bisa kita bagikan melalui email, sosial media, ataupun USB drive. Selanjutnya, fitur yang sangat menarik adalah New Line Broadcast, yaitu kita bisa melakukan sharing atau berbagi presentasi secara langsung ke partisipan, yang ingin kita undang. Dengan hanya membuka aplikasinya, maka akan muncul 6 digit angka, dan selanjutnya 6 angka digit tersebutlah yang akan kita gunakan partisipan untuk bisa terhubung. Dengan mengunjungi alamat website, ataupun install aplikasi di masing-masing perangkat. Semua aktivitas yang kita lakukan akan tampil secara langsung, dan juga support sampai dengan 200 partisipan, yang pastinya support berbagai macam platform seperti iOS, Android, dan Windows. Bukan hanya itu saja, fitur lainnya yaitu New Linecast, di mana kita bisa menggambungkan beberapa tampilan presentasi menjadi satu secara bersamaan, dengan satu segmen jaringan yang sama, ataupun kita menggunakan jaringan internal kantor. Sangat mudah sekali untuk digunakan. Contohnya menggunakan boot-in aplikasi Apple, yaitu AirPlay. Kita sudah bisa langsung menampilkan apa yang ingin kita tampilkan. Ukuran yang dimiliki juga sangat beragam, mulai dari 55 inch sampai dengan 86 inch. Itulah berbagai macam fitur dan teknologi dari New Line, sangat membantu sekali untuk teman-teman dalam melakukan presentasinya. Dan jangan lupa untuk selalu kunjungi website kami di www.v2indonesia.com Have a nice day, and see you!